Terima kasih. 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 Kalau saya lebih ke sisi ergonisasi dari kelompok tani Yang keduanya dari sektor wisata Sektor wisatanya insya Allah untuk kedepannya kita akan membuat ekowisata Jadi desa Bunikasi itu kita bikin ekowisata Dan untuk yang kita suguhkan nanti itu Selain air terjun ada juga edukasi Edukasi untuk pelajar tentang pengolahan gula merah atau gula aren Dan juga tentang kerbau Jadi untuk membajak sawah Itu kan kebetulan kalau di kota mungkin ya Kalau di kota mungkin bagi seorang orang masih manual Kalau di kota kan sudah pakai traktor Kalau misalkan di sana masih manual Dan untuk kegiatan pandemi itu Yang saya lakukan sekarang itu ya Bantu teman untuk bina desa di Bunikasi Wah luar biasa Jadi kalau para tester tahu nih Wow pik ini sudah betul-betul menyumbangkan dharma baktinya ini Yang baru disebut kegiatan pramuka Kita kan ada tiga ya Yang pertama bina diri Bina diri Bina satuan Bina satuan Terus bina masyarakat Bina masyarakat Bina masyarakat Wah pik sudah melakukan semua itu Dan sekarang yang terakhir bina masyarakat Bina masyarakat Nah untuk dari pramuka sendiri sih Wah piknya Wah lah enak kan gue manggilnya ya Bebas lah Wah pik kira-kira menurut pemikiran Wah pik itu Pramuka itu seperti apa sih? Kalau buat saya pribadi Untuk pramuka sendiri Ya untuk pramuka sendiri Ini maksudnya diaplikasikan ke dalam kehidupan atau Menurut Wah pik aja? Main set pertama saat mendengar kata pramuka Yang pertama itu asik Asik Itu yang pertama Terus yang keduanya Kita juga bisa Yang saya rasakan tuh Manfaatnya banyak sekali Apalagi kalau misalkan kita terjun ke dunia masyarakat Dunia masyarakat itu ilmunya memang benar-benar Sangat bermanfaat sekali Karena banyak sekali yang Pada saat yang saya sekarang kerjakan tuh Sebagian diambilnya dari metode-metode pramuka Cuman pengemasannya yang kita ubah itu dengan Zaman yang sekarang Betul Diselesaikan juga dengan pengetahuan Karena memang desanya tertinggal Agak tertinggal ya Yaitu dengan pemahaman mereka Disitu Terus Wah pik juga Udah lama nih pasti berkegiatan Di dunia pramuka Kalau misalkan nih Ngeliat lingkungan taman pramuka yang kayak gini Sekarang ada gak sih kesan yang ditinggalkan Di taman pramuka di masa-masa yang lama? Kalau yang sekarang apa yang dulu? Dulu? Waktu jaman? Dulu Kalau dulu ini salah satu tempat favorit Tempat favorit Rumah kedua juga Karena Apa namanya Bertumbuhnya Maksudnya untuk saya pribadi Bertumbuhnya itu Bertemu teman-teman banyak Itu kan bisa bertukar pikiran Baik dalam Pramuka Ataupun dalam Istilahnya relasi Jadi teman dari sekolah-sekolah mana Kita bisa berkumpul disini Dalam satu kegiatan Entah itu latihan gabungan Entah itu jenisnya perlombaan Itu kan kalau dulu Itu yang saya sarakan Dan sekarang ada beberapa teman Yang memang masih komunikasi Dengan alamat terang kebetulan Terakhir itu Saya untuk kegiatan disini Bareng-bareng Satu sebandung itu Waktu gelar senja tahun 95 Gelar senja 95 Saya masih 2 tahun Saya 5 tahun Wah Itu Awas sekali Dan kalau lihat yang sekarang Kondisi sekarang Pramuka sekarang itu Lihat di taman itu sedih Sedih Kayak apa Rohnya hilang Kayak ada yang hilang Ya Tadi kan Wauopik udah Dengan kesibukannya ya Binawa Masyarakat Nah Gambaran dari Keluarga sendiri Setelah Wauopik ini Aktif di Pramuka itu Kayak gimana Gambarannya Kalau keluarga sendiri Alhamdulillah dia support Support Dari kedua orang tua Bukan dari Karena memang Lihat-lihat Hasil dari pendidikannya itu Memang Istilahnya boleh dibilang Mandiri lah Betul gitu Rasanya dari usia Dari usia Penggalang Sampai seperti itu Kita udah bisa Mempredisi bagaimana Untuk istilahnya Untuk Mengarapi Kehidupan di masa yang akan datang Betul Yang saya rasakan sih Tapi ada juga loh Kak Yang kayak gini Saat keluarga atau orang tua Mendengar kata Pramuka Mindsetnya tuh Pikirannya Wah Kotor-kotoran itu mah Habisin duit Cuman camping-campingan doang Awalnya kayak gitu gak sih Abang juga Kalau awalnya memang iya Memang iya Kebetulan dari Dari apa namanya Dari orang tua juga dulu Mereka juga pernah merasakan Pramuka juga Maksudnya Jadi Mungkin bagi yang tadi Ada itu mungkin ada Mungkin lihat dari media masa Atau misalkan berita dari Dari mana lah Entah di mana Ada satu Yang istilahnya sebutkan Human error Human error Baik itu dari kegiatannya Maupun dari panitia pelaksanannya Mungkin jadi seorang tua Mungkin lebih Lebih kerasa khawatir Mungkin Karena mungkin Jaman dulu sama yang sekarang Kan beda Beda Dari segi jaman dan segalanya Sekarang lebih Apa ya Lebih protektif Kalau boleh Nyinggung-nyinggung nih Tentang masa dulu Dan sekarang Kayaknya di masa sekarang Lebih banyak Keresahan Orang tua Tentang Pramuka Entah Takut ada kekerasan Atau apa segala macam Kalau yang kakak nilai sendiri nih Ada gak sih Keresahan Pramuka Di jaman sekarang Kalau keresahan di Pramuka sendiri Untuk saat ini Pasti ada Karena mungkin Terutama orang tua ya Karena banyak Mungkin sekarang banyak medianya Gak seperti dulu Kalau seperti dulu kan Informasi-informasi itu kan Hasilannya agak sulit Agak sulit untuk di up Beda sekarang Misalkan Ada kegiatan Atau misalkan ada kejadian apa Hari itu juga bisa di up Entah itu bisa di Youtube Bisa itu di status Whatsapp Atau misalkan di Facebook Kurang lebih seperti itu Jadi orang tua Kadang-kadang apalagi Kalau misalkan yang paling repot itu Yang ditelen bulat-bulat Jadi beri tayang kapan Masukin grup Langsung kirimin lagi Itu yang paling bahaya Karena gak di cek dulu Kebenerannya seperti apa Untuk selanjutnya nih Seberapa bermanfaat Pengetahuan Pramuka Saat di aplikasikan Ke dalam hobi Wau-obik ini nih Yang explore Air terjun Kalau yang bermanfaat Itu pasti Pasti bermanfaat Terutama untuk ilmu hutan gunung Itu untuk ilmu hutan gunung Karena kebetulan Disatukan dengan hobi Ya memang Dari masa penggalang itu Memang udah Sejalur gitu Tinggal pengaplikasian kita Pada saat Proses menuju Sampai sekarang ini Itu perlu Perlu apa namanya Perlu jam terbang Jadi pengaplikasian Salah satunya adalah Pengaplikasian Materi Atau latihan kita Selama Mengikuti kegiatan Pramuka Dengan yang Sekarang Kalau saya rasa itu sih Manajemen perjalanan juga Betul Udah pasti itu Yang paling Yang paling berguna sekali Untuk seorang traveler Atau yang senang Kegiatan di alam terbuka Ya itu Manajemen perjalanan Udah berapa Air terjun Yang Dikunjungi Aduh kalau Nggak kehitung sih Udah banyak sekali Lupa soalnya Udah banyak sekali Tapi kalau Para tester Mau menanyakan Curug apa yang Paling bagus Mopi gak bisa jawab Karena semua Air terjun itu bagus Betul Karena message-nya begini Orang kan sekarang Lebih Lebih Yang dihitungkan adalah Konten ya Untuk ketutingan Walaupun secara Pribadi itu Itu sah-sah saja Betul Cuman Kadang-kadang orang lupa Orang lupa Kenapa Pada saat kita datang Ke suatu tempat Entah itu Lihat dari media sosial Baik dari Google Oh gambarnya bagus Blah-blah-blah Segala macam Dia gak lupa Siapa yang bisa Mengondisikan alam Contoh Misalkan pada saat Kita datang Lihat satu Apa namanya Satu objek Atau satu target Atau satu air terjun Lihat di Google Instagram Itu kan bagus Betul Pada saat disana Ternyata cuaca hujan Airnya yang tadinya Hijau Biru Berubah jadi Coklat gelang Coklat gelang Iya betul Ya makanya Saya bilang Kenapa saya bisa Kasih jawab Itu yang pertanyaan Yang paling saya hindari Karena bagi saya pribadi Saya penikman Penikman Jadi yang lebih senang Dengar suara air Ketenangan Tujuannya bukan Mau pansos Kalau misalkan Hasil Jepretan Pada saat saya datang Kesana itu bagus Itu bonus Jadi dianggapnya bonus Tapi mindset Pertama awal kita Datang kesana Untuk apa Kan tergantung dari orang Karena kandidat Harus tahu nih Kalau misalkan Datang ke satu Tempat air terjun Itu Itu pasti Cari sejarahnya Sejarah ini Namanya Air terjun apa Terus sejarahnya Bagaimana Nah ini kalau Misalkan disanggut Pautkan sama TKK pengamat Ini udah bukan Utama lagi Udah lebih dari utama Pengamatnya Udah banyak Kayaknya Itu salah satu Salah satu ilmu Pramoka Kalau pernah dengar Ya mungkin KKK pernah tahu ya Dari kata survival itu Adat bisa ada setempat Itu harus Itu yang Sampai Sampai sekarang Masih Nempel Di benak saya Jadi kemanapun Saya pergi Saya ingin tahu Kenapa namanya Terjun ini Atau curug ini Awal mulanya Gimana Terus kebiasaan Dari orang-orangnya Kebetulan juga Senang bersosialisasi Karena memang Di Pramoka Di Pramoka Memang banyak teman Jadi kesana-kesana itu Gak takut Kemaleman Gak takut kelaparan Saudara ya Betul lagi Ini nih Kayaknya Kalau kita berdua yang dengar Tester Tester juga harus Kada dengar nih Kita penasaran Apa sih yang bikin Seorang Wawpit ini Bukan tentara Bukan polisi Tapi ada jiwa yang Di dalamnya Bikin Dengan ikhlas Mau membakti Ke masyarakat Itu Kiat-kiatnya apa sih Yang biar bisa diterapkan Ke pemuda Ke Pramoka Jaman sekarang Kalau kiat-kiat Saya rasa tidak ada ya Kenapa tidak ada Karena itu balik Ke DPD sendiri Yang pertama Gimana pada saat Kita Istilahnya Bernaung Di satu gugus depan Kalau dulu Bernaung di satu gugus depan Itu gimana Cara Istilahnya Pola Pola pengajaran Atau pola pembinaan Dari pengajaran tersebut Ya Yang intinya Kalau saya pribadi Di sekolah saya dulu Itu lebih diterapkan Rasa memiliki Satu sama lain Atau sens opilomi Jadi walaupun Misalkan kita Sudah bertahun Tahun tidak ketemu Di saat Kita tahu nih Alma mater lah Alma mater gugus depan kita Istilahnya Perlu bantuan Entah itu materi Atau misalkan Apa namanya Tenaga Pikiran Otomatis secara Apa ya Secara noludnya Itu terpanggil Betul Terasa Terasa Kalau misalkan Ya mungkin Kakak-kakak kan juga Saya pikir Punya merasakan Hal yang sama Kalau misalkan Alma mater gugus depannya Misalkan Ada suatu Apa namanya Ada suatu kebutuhan Yang memang Membutuhkan bantuan kita Apakah mau diam saja Kan tidak Enggak lah Enggak mungkin Nah itu Langsung Jadi kalau misalkan Untuk lihat Saya pikir gak ada Karena yang itu Ya timbul dari Kesedaran sendiri Itu mungkin Wah Enggak kerasa nih Wapi Kita udah Udah mulai Harus Dada-dada lagi Ada pesan gak Kita tarik kesimpulan Bahwa Ternyata Pramuka itu Tidak seperti yang Masyarakat pikirkan Jadi Kebanyakan masyarakat Pikirkan kan Pramuka itu Tidak menghasilkan ya Pramuka yang sebenarnya Itu adalah Berkemah dan Mengembara Ini yang seperti Yang dilakukan Sama Wapik Menghasilkan pula Menghasilkan pula Kalau menurut saya Pribadi nih Wak Merubah sesuatu itu Harus dari diri sendiri Dan dari kesadaran Yang paling utama Ada Hubungan dari keluarga Dan orang-orang tercih Betul Wapik ada yang Mau dipromosikan gak Tentang desa Atau tentang channel Wak Boleh Kalau misalkan Untuk Apa namanya Desa Binaan Desa Binaan itu Bisa lihat di Instagram Hashtagnya KTH Bunikasih Nah ada disini nih Bisa nanti di Ini Bunikasih ya kak Bunikasih Ya Bunikasihnya Yang Subang Bukan ada dua kan Ada Canjur Ada Canjur Selatan Tapi yang kita Subangnya Ya Mungkin Untuk Episode kali ini Kita cukupkan ya Bukan ada Wapik Terima kasih Sama-sama Tetap jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan Yang berlaku Jangan lupa 5M Eh Kok 5M? Kalau 10M Nanti dikorupsi Tau kan 5M? Tau Mencuci tangan Menjaga jarak Betul Memakai masker Terus Menjauhi kerumunan Itu yang paling utama Yang terakhir Membatasi interaksi Oke Terima kasih Mungkin Segitu aja Oke Pronto biskot Dan Salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Selagu kak? Apa aja lah Bebas Ngopi lah Mete bodo Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan Bunyikan nanti ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax